Pada kompetisi Dangdut Akademi musim kelima ini, para peserta terbilang cukup muda. Mereka masih berusia remaja, pelajar hingga memiliki latar belakang yang tak terduga. Meski masih usia muda, kemampuan mereka jangan diremehkan. Bahkan para peserta audisi The Academy 5 yang lolos itu dijuluki si kecil cabai rawit. Satu di antara peserta si kecil cabai rawit itu adalah Hasbi. Seperti apa sosok Hasbi? Mari simak video ini selengkapnya. Hasbi adalah peserta audisi The Academy 5 yang lolos di episode 4. Saat audisi, Hasbi berhasil memikat hati para dewan juri dengan membawakan lagu Pecah Seribu. Uniknya, sebelum tampil tersebut Hasbi mengaji sebelum audisi. Ia membaca ayat suci Al-Quran dengan suara merdu yang menetamkan hati. Usut punya usut, ternyata selain bisa menyanyi, Hasbi adalah seorang guru ngaji muda. Meski tampak mungil, sehari-hari Hasbi juga kerap mengisi acara menjadi penyanyi dari panggung ke panggung. Menariknya, selain menyanyi, Hasbi juga seorang guru ngaji muda untuk anak-anak seusianya. Hasbi datang jauh-jauh dari Goa, Sulawesi Selatan. Untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang penyanyi dangdut. Bakat menyanyinya itu datang dari sang ayah, Hasbi merupakan anak ketiga, tiga dari lima bersaudara. Bahkan Hasbi mengaku semua kakak dan adik-adiknya juga bisa menyanyi. Mendengar fakta tersebut, para dewan juri pun kaget dan kagum. Tak sampai di sana, ternyata Hasbi juga nge-fan dari Iqal The Academy. Hal yang membuat Hasbi fan dengan Iqal The Academy, karena menurutnya sang idola punya cengkok yang berbahaya. Saat audisi, Hasbi ditantang membawakan lagu idolanya tersebut. Saat beberapa baik menyanyi, rupanya sosok Ical dia datang menemui Hasbi. Sontah hal itu membuat Hasbi bahagia langsung memeluk idolanya itu. Setelah sukses duet bersama Iqal, pekemampuan vokal Hasbi mendapatkan sembutan dari para juri. Para juri memuji bakatnya. Meski Hasbi masih remaja, pelajar asal Goa itu menarik perhatian juri. Ada cita-cita mulia yang membuat Hasbi mengikuti ajang pencarian bakat DA5 Indusiar. Selain karena cita-citanya, Hasbi juga ingin membanggakan kedua orang tuanya. Saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya, ujar Hasbi sembari menetikan air mata. Kini, Hasbi telah lolos menjadi peserta DA5. Pelajar asal Goa ini akan bersaing dengan puluhan peserta terbaik dari sejumlah daerah di Indonesia. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Agar kalian terupdate informasi terbaru dari kanal Youtube ini. Terkait informasi. Jangan lupa untuk akademi lima Indusiar. Terima kasih. Jangan lupa untuk akademi lima Indusiar. Terima kasih. Jangan lupa untuk akademi lima Indusiar. Jangan lupa untuk akademi lima Indusiar. Terima kasih. Jangan lupa untuk akademi lima Indusiar. Terima kasih.